oke halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel navian haji oke langsung aja di video kali ini saya akan ngasih tahu ke kalian cara untuk menginginkan hero lagi teman-teman dan hero yang bakal saya like pada kesempatan kali ini yaitu adalah hero yang bernama chrono keeper ya teman-teman ini adalah heronya ya oke penasaran seperti apa cara untuk mengenalkannya simak terus dan stay tune terus ya teman-teman jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe like dan juga share sebanyak paginya oke oke langsung aja kita ke hero atau item dan kita klik chrono keepernya ya teman-teman nah disini seperti biasa akan saya inginkan ya teman-teman untuk kita bisa menginten hero maka syaratnya itu ada dua ya teman-teman ada dua yaitu adalah hero kita evolution nya minimal itu sudah mencapai pieces dan hero kita itu levelnya minimal level 180 ya teman-teman dan disini Max level hero aku aja belum sampai 180 ya maka akan aku aku up ya Max levelnya dan cara menggabungkan chrono yang sama ya karena ini adalah akun yang khusus untuk cuma main-main doang ya bukan akun utama guys oke dan Max levelnya sudah menjadi 180 ya selanjutnya teman-teman tinggal kita up levelnya ya Oke ini udah oke nah kalau dua syarat tersebut sudah terpenuhi maka akan ada muncul tombol seperti ini atau icon seperti ini yang mana tandanya adalah hero kita itu siap untuk di-enlightan ya teman-teman Oke langsung aja kita klik tombol ini ya dan disini sama seperti di mengelakkan hero lainnya syaratnya itu sama ya teman-teman yaitu adalah sepuluh ansin spirit dan juga 2000 new taggen teman-teman cek belum new taggennya Apakah ada cuma satu ya kita tambahin dari sini oke oke mungkin berajuk ya Nah kalau kita memang udah yakin ya udah bener-bener yakin teman-teman melakukan hero kita maka tinggal kita klik aja ya syaratannya lo udah punya ya terus ansin spirit kita klik auto aja lah ya tersebut nah lalu kita tinggal klik and like tanya teman-teman cara dan chrono keeper sudah and like tanya teman-teman yuhui mantap guys Oke di sini tiap kali hero kita itu enlighten maka ada skill tambahan ya yang muncul di sekitar teman skill yaitu adalah bernama insight di sini nama yang iseknya yaitu adalah time master ya kita baca segelas inggris still damage by chrono kristal 10% jadi meningkatkan damage dari chrono kristal ya sebesar 10% lalu bisa efek slownya itu lebih efek gitu ya terus chrono keeper nya bisa Samen satu chrono kristal setiap 20 detik ya lalu meningkatkan chrono kristal yang bisa dimiliki oleh chrono keeper ini sebanyak satu ini di level satu yang insetnya Oke langsung aja kita coba ya teman-teman di mana ini Lord dikajak ya kita spam ya oke disini langsung saja ya teman-teman tapi ini terlalu terlalu gimana ya teman-teman ya XB yang ini nah ini main agak-agak ya Oke kita spam dari sini ya coba wui mantap guys oh iya ini ada satu tambahan chrono kristal yang bisa dipegang oleh chrono keeper yang sebelum ada skill insight itu chrono kristalnya yang bisa dipegang itu cuma empat ya teman-teman sekarang sudah enak dan chrono kristalnya itu bisa lima ya gitu ya oke jadi chrono keeper itu skillnya ya tadi di awal-awal dia seperti tambahan time looping ya di pojok kanan ya lalu ketika efeknya itu berakhir maka chrono keeper akan kembali ke time looping tersebut dan darahnya pun akan kembali seperti sebelum time looping itu di trigger ya teman-teman oke jadi hero ini sih OP banget sih dan banyak banget yang bisa dikombo dengan hero ini ya Nah itu Morvo atau Great Shades atau Rini Fan banyak banget sih yang bisa dikombo dengan hero ini ya mantap oke nice battle ya teman-teman kita dapat pindahkan tiga nih oke nice dapat enam juta gen lah lumayan oke jadi sekian ya teman-teman tentang bagaimana caranya untuk melakukan hero dan hero and like itu adalah chrono keeper ya teman-teman thank you yang nonton jangan lupa klik tombol subscribe like dan juga share sepanyak-panyaknya ke teman-teman kalian ya oke see you in the next video bye bye